Dampak musim kemarau, debit dan elevasi air waduk Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat turun drastis. Turunnya debit air waduk berdampak terhadap ribuan hektare sawah di Majalengka dan Cirebon yang membutuhkan pengairan lebih saat memasuki musim tanam kedua. Waduk Bendungan Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami penurunan debit dan elevasi air memasuki musim kemarau 2019. Debit air yang normalnya 70 meter kubik per detik, kini hanya 20 meter kubik per detik. Sementara untuk pengairan 80 ribu lebih hektare sawah di wilayah Majalengka dan Indramayu, petugas Jatigede tetap mengeluarkan air dengan debit 65 meter kubik per detik, meski akan membuat elevasi air waduk menjadi turun. Sementara elevasi air waduk per Juni 2019 berada pada titik ketinggian 249 meter. Hal tersebut mengalami penurunan 11 meter karena ketinggian normal air waduk adalah 260 meter. Kalau tahun kemarin bulan-bulan sekarang masih hujan, sekarang hujannya sudah tidak ada. Debit yang masuk sangat terbatas dan kebutuhan di hilir sangat besar, ya mau gak mau kita harus keluarkan air. Air yang masuk dari Cibanup itu berapa debit sekarang? Yang masuk sekarang di sekitar 20-an, sedangkan kebutuhan di hilir sekarang kita rilis sekitar 65. Jadi 20 meter kubik per detik? Per detik. Pihak Jatigede memprediksi turunnya elevasi dan debit air di waduk Jatigede akan terjadi hingga musim hujan tiba. Diki Guntara, Bandung TV